Terima kasih. Oh masker, oh vaksin, kau duat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merangkut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merangkut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Varian COVID-19 terus mengalami perkembangan dan peserbarannya dapat meluas bahkan melampaui batas negara khususnya di tengah pergerakan kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan tetap melindungi kesehatan masyarakat global, maka pemerintah menyusun persyaratan pelaku perjalanan, khususnya perjalanan internasional, yang semata-mata bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman terpapar atau membawa kasus varian baru. Pada hari ini saya akan membahas lebih dalam terkait varian Omikron. Varian Omikron atau varian B.1.1.529 merupakan mutasi dari virus COVID-19 yang awalnya ditetapkan WHO sebagai varian under monitoring atau VUM pada tanggal 24 November 2021 dan dua hari setelahnya ditetapkan sebagai varian of concern atau VOC. Varian ini pertama kali dilaporkan berada di Afrika Selatan, Hong Kong, dan Botswana pada bulan November 2021. Hingga saat ini beberapa wilayah atau negara telah mengkonfirmasi adanya kasus Omikron. Sebagai contoh yaitu Italia, Jerman, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, dan Israel. Dari tujuh negara tersebut, ternyata enam negara di antaranya saat ini tengah menunjukkan kenaikan kasus. Bahkan Italia, Jerman, dan Belanda mengalami kenaikan kasus yang sangat tajam. Hanya Israel yang saat ini tren kasusnya belum menunjukkan kenaikan. Saat ini, WHO menyebutkan bahwa efektivitas vaksin, testing, dan obat-obatan saat ini terhadap varian Omikron masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Namun dikatakan bahwa bukti awal menunjukkan mungkin ada peningkatan risiko tertular kembali untuk orang yang sudah pernah mengalami COVID dibandingkan dengan varian lainnya. Meskipun demikian, informasi terkait hal ini masih sangat terbatas dan masih dalam proses penelitian. Untuk itu, sebagian besar negara di dunia, terlebih yang kasusnya sedang meningkat saat ini, segera mengambil langkah antisipasi untuk mencegah varian Omikron ini untuk masuk maupun menyebar semakin luas. Ketujuh negara yang telah melaporkan adanya varian Omikron melakukan langkah mitigasi, yaitu Italia melakukan penelusuran kontak kasus positif dengan riwayat perjalanan ke negara-negara di Afrika, meningkatkan kapasitas penelusuran kontak secara umum, serta meningkatkan cakupan WGS agar semakin cepat mendeteksi keberadaan varian Omikron. Kemudian Jerman memberlakukan travel ban atau melarang adanya perjalanan dari negara di Afrika kecuali warga negaranya, dan warga negara yang baru pulang dari negara di Afrika wajib melakukan karantina selama 14 hari. Belanda memberlakukan kebijakan testing bagi seluruh pelaku perjalanan dari Afrika Selatan, serta melakukan WGS pada semua pelaku perjalanan dari wilayah Afrika yang sudah masuk ke negaranya. Inggris melakukan isolasi dan testing ulang bagi pelaku perjalanan yang positif Omikron, serta menutup pintu kedatangan bagi pelaku perjalanan dari negara di Afrika. Inggris juga kembali memperlakukan wajib masker dan mewajibkan testing bagi pelaku perjalanan internasional. Australia memberlakukan karantina 14 hari bagi warga negaranya yang baru pulang dari sembilan negara di Afrika, serta mengkaji kebijakan kedatangan untuk pekerja imigran dan pelajar internasional. Kanada menutup kedatangan bagi pelaku perjalanan dengan riwayat singgah di Afrika selama 14 hari terakhir. Dan bagi yang baru pulang dari negara di Afrika, wajib dites dan dikarantina. Dan terakhir, Israel memberlakukan daftar merah pada 50 negara di Afrika, bahkan melarang masuknya WNA dari semua negara. Selain itu, Israel juga memberlakukan karantina untuk seluruh warganya, melakukan tracing pada 800 pelaku perjalanan yang baru pulang dari negara di Afrika, dan melakukan pengawasan warga melalui aplikasi telepon genggam. Selain negara-negara yang di atas, ada juga beberapa negara lain yang memberlakukan kebijakan pengetatan. Jepang mengambil langkah yang cukup tegas dengan melarang kedatangan seluruh warga negara asing, meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus Omikron di negara tersebut. Kemudian Taiwan, yang sudah menerapkan pembatasan border yang sangat ketat, tidak berencana untuk mengubah kebijakannya terhadap adanya varian Omikron. Sementara Singapura dan Malaysia, yang sudah menutup negaranya hampir dua tahun, mulai memperbolehkan kedatangan warga negara asing yang sudah divaksin lengkap. Meskipun demikian, kedua negara ini mempertimbangkan penutupan border kembali setelah ditetapkannya varian Omikron sebagai varian of concern atau VOC oleh WHO. Penting untuk diingat, pembatasan sementara masuknya pelaku perjalanan internasional tidak sama dengan melarang masuknya warga negara yang memiliki kewarganegaraan di negara-negara tersebut. Pembatasan sementara dilakukan pada pelaku perjalanan internasional dengan kewarganegaraan apapun yang tinggal atau memiliki riwayat singgah di negara-negara yang dibatasi. Dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia, maka Indonesia juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi masuknya varian Omikron. Kunci dari antisipasi ini adalah dengan pertama, mengkaji ulang kebijakan pembatasan pada pintu masuk negara. Yang kedua, meningkatkan WGS atau Whole Genome Sequencing untuk mendeteksi adanya varian Omikron. Yang ketiga, memastikan mobilitas masyarakat dilakukan dengan aman. Dan yang keempat, memasifkan testing dan tracing utamanya pada pelaku perjalanan luar negeri. Penerapan protokol kesehatan ketat juga harus terus dilakukan. Terlebih, kita akan segera memasuki periode Natal dan Tahun Baru, di mana aktivitas masyarakat berpotensi meningkat yang juga meningkatkan potensi penularan. Meskipun hingga saat ini kasus positif di Indonesia masih terus menunjukkan penurunan, namun kita tidak boleh lengah karena belajar dari varian Delta pada periode Idul Fitri, apabila tidak dipersiapkan dengan baik dan dibiarkan menyebar luas di masyarakat, mobilitas masyarakat yang tinggi, terlebih pula apabila kita tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, maka varian ini dapat kembali meningkatkan kasus COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjabarkan strategi pengendalian COVID-19 berlapis yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi potensi kenaikan kasus. Potensi ini dapat dipicu dari aktivitas masyarakat dan dinamika varian COVID-19. Update kebijakan ini menjadi penting untuk diketahui agar kita semua dapat mematuhi peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Menjelang hitungan hari menuju perayaan Natal dan momentum tahun baru, pemerintah terus memantau kondisi pengendalian COVID-19 secara nasional maupun internasional. Untuk dapat mempertahankan kondisi kasus nasional yang cenderung melandai dan menekan tren kenaikan kasus yang mulai terjadi pada beberapa kabupaten atau kota, maka secara tanggap pemerintah melakukan pengendalian COVID-19 dalam negeri, diantaranya pertama pembatasan mobilitas domestik yang secara situasional, yaitu menerapkan sistem ganjil-genap di wilayah aglomerasi, ibu kota provinsi, area tempat wisata, dan wilayah lainnya yang disesuaikan dengan peningkatan mobilitas setempat. Melakukan pembatasan mobilitas domestik dengan screening kesehatan ketat, baik untuk perjalanan jarak jauh, rutin, maupun logistik. Sebagai tambahan, dibentuklah posko checkpoint di daerah masing-masing oleh instansi pelaksana bidang perhubungan Satuan Polisi Pembang Praja atau Satpol PP bersama dengan TNI dan Polri untuk melakukan random testing serta memantau mobilitas pada jalur darat yang seringkali lolos dari pengawasan. Yang kedua, penyesuaian aktivitas sosial masyarakat dengan mengatur operasional dan pengetatan protokol kesehatan pada jenis aktivitas ibadah termasuk himbawan untuk perayaan atau silaturahmi secara virtual saja. Pengaturan aktivitas di tempat wisata dan di fasilitas publik serta peniadaan cuti Nataru, mudik, dan libur sekolah. Yang ketiga, adalah pemantauan aktivitas sosial masyarakat dengan menetapkan kewajiban pembentukan Satgas Krokes 3M di fasilitas publik sebagai syarat perizinan operasional di masa Nataru dan mengoptimalisasi kembali Satgas COVID-19 di tiap wilayah administratif daerah dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan. Jika belum terbentuk, maka pemerintah daerah juga segera menindaklanjuti pembentukannya segera dan pastikan untuk melapor pemantauannya ke sistem yang terpusat di Satgas COVID-19 nasional. Selain dinamika di dalam negeri, pemerintah juga terus memantau dinamika COVID-19 secara global mengingat keterkaitan antara negara yang tidak dapat dibisahkan. Buktinya, importasi kasus dan persebaran varian baru di suatu negara dapat menembus lintas teritorial negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia juga melakukan antisipasi kenaikan kasus akibat importasi kasus dan varian COVID-19 dengan yang pertama memperpanjang durasi karantina setelah kedatangan di pintu masuk Indonesia menjadi 14 hari bagi warga negara Indonesia yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara yang diketahui mengalami transmisi kasus dengan varian Omicron jenis varian of concern yang baru yang berasal dari negeri serta beberapa negara tetangga. Untuk saat ini, negara-negara tersebut yaitu Afrika Selatan, Botswana, dan Hongkong serta Anggola, Zambia, Simbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho. Sedangkan untuk WNI ataupun WNA yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara di luar yang disebutkan sebelumnya memiliki kewajiban karantina selama 7 hari. Yang kedua, penundaan sementara kedatangan WNA kecuali bagi mereka yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatik dan dinas, sejajar menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan, pemegang kitas atau kitab, serta turis asing dengan riwayat perjalanan dari negara yang tidak berisiko memiliki kasus varian Omicron serta dapat memenuhi syarat berwisata di Indonesia lainnya. Sebagai tambahan, pelaku perjalanan yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatik yang juga akan dibebaskan dari kewajiban karantina akan tetap dipantau dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu implementasi sistem bubble. Perlu diketahui bahwa upaya screening pelaku perjalanan internasional lainnya tetap dilakukan, seperti screening berkas dan kondisi kesehatan umum serta tes ulang tetap dilakukan di mana entry test di hari yang sama saat kedatangan dan exit test pada hari ke-6 untuk mereka yang wajib karantina 7 hari dan pada hari ke-13 untuk mereka yang wajib karantina 14 hari. Selain itu, mencegah bobolnya garda pertahanan, maka pemerintah mewajibkan spesimen dari pelaku perjalanan asal negara dengan transmisi komunitas omikron untuk disequencing dan dihimbau juga untuk spesimen dari negara lainnya untuk diintensifkan sequencingnya. Terakhir, saya tekankan tiga aspek yang harus dikendalikan untuk mencegah lonjakan kasus, yaitu mencegah importasi kasus khususnya kasus dengan varian of concern. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan mobilitas yang aman dan yang ketiga adalah menegakkan protokol kesehatan. Untuk itu, mari kita berjuang bersama baik unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan rekan-rekan media untuk tetap mengendalikan kasus COVID-19 di Indonesia dengan mematuhi setiap butir peraturan yang ada. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa update penanganan COVID-19 lainnya, yaitu pengaturan penyesuaian kegiatan masyarakat di dalam negeri sejak saat ini dan menuju periode Natal serta tahun baru merupakan bentuk pengendalian COVID-19 serta juga sebagai upaya dalam mencegah terjadinya mutasi akibat laju penularan yang tinggi. Jika kita dapat meredam kasus di dalam negeri, maka hal ini akan memberikan dampak besar bagi perkembangan kasus di tingkat global. Selanjutnya, Otoritas Penerbangan Arab Saudi memperbaharui aturan penerbangan internasional yang masuk ke wilayahnya per 1 Desember 2021 penerbangan dari Indonesia dan 5 negara lain bisa langsung ke Arab Saudi. Dalam pembaharuan ini tidak lagi ada persyaratan harus sudah menerima vaksin booster. Namun demikian, pengunjung yang diizinkan masuk ke Arab Saudi tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan menjalani karantina institusional selama 5 hari. Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia akan selalu menjaga hubungan baik antar negara. Pemerintah Indonesia sangat prihatin atas kenaikan kasus COVID-19 di berbagai negara khususnya akibat merebaknya varian Omikron ini. kebijakan pelarangan masuk warga negara yang berasal dari negara dengan kasus konfirmasi COVID-19 varian Omikron merupakan upaya penyelamatan kemanusiaan secara global. Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada pertimbangan lainnya di luar konteks tersebut. Hal terpenting adalah perlu adanya upaya saling membantu antar negara sehingga seluruh manusia dapat terlindungi dan merdeka dari pandemi COVID-19 secara bersama-sama. Demikian konferensi pers pada hari ini saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Fadberita1.com dan FitriLiputan6.com Saat ini segala upaya yang digencahkan pemerintah sudah dilakukan untuk mencegah masuknya varian Omikron dan sampai saat ini terdapat pelarangan pendatang dari 11 negara di Benua Afrika dan Hongkong sehingga bagaimana cara untuk mengantisipasi kedatangan pendatang dari negara lain yang kedapatan sudah terdapat kasus impor Omikron lalu apakah mungkin penerapan PPKM level 3 akan dimajukan terkait adanya ancaman varian Omikron ini dan disebutkan juga bahwa varian ini dapat menurunkan efikasi vaksin COVID-19 apa kebijakan booster bisa dipercepat dan bagaimana pemerintah menyikapi kondisi ini terima kasih baik terima kasih berita 1.com dan Liputan6.com berdasarkan surat edaran Satgas nomor 23 tahun 2021 penundaan sementara kedatangan WNA dari beberapa negara yang ditetapkan berlatar belakang atas terjadinya transmisi komunitas kasus bervarian Omikron atau telah terjadinya kondisi penularan antar penduduk dalam satu negara atau wilayah yang sumber penularannya berasal dari dalam negara atau wilayah itu sendiri pemerintah akan terus memantau penyesuaian daftar negara yang tercantum jika diperlukan sedangkan untuk penerapan penyesuaian aktivitas kegiatan masyarakat menjelang masa Nataru termasuk penerapan PPKM level 3 akan tetap diberlakukan dari 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022 sesuai dengan Inmen Dagri nomor 62 tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas nomor 24 tahun 2021 yang baru dirilis penetapan kebijakan booster masih dalam tahap perumusan termasuk menunggu hasil zero survey namun sampai saat ini Technical Advisory Group on Virus Evolution Teg BI WHO menyatakan bahwa terkait efek transmisibilitas dan keparahan gejala yang ditimbulkan oleh varian Omikron masih belum pasti dan perlu diperdalam dengan studi lanjutan sedangkan berdasarkan bukti awalan disinyalir varian ini dapat menimbulkan re-infeksi pada penyintas COVID-19 mohon untuk seluruh masyarakat dan awak media agar dapat menunggu hasil studi lanjutannya dengan tetap tenang namun harus berhati-hati terima kasih terima kasih Prof pertanyaan selanjutnya dari Diana Jakarta News bagaimana pemerintah bisa menjelaskan kondisi saat ini dimana mobilitas terus meningkat tajam protokol kesehatannya menurun namun kasus COVID-19 masih bisa terkendali apakah penyebabnya apakah heart immunity juga mungkin tercapai sementara antibody vaksinasi akan turun dalam kurun waktu 5-6 bulan seberapa perlu kita mendapatkan vaksin booster terima kasih terima kasih Jayakarta News kondisi kasus masih terkendali dan kita harapkan tetap terkendali ke depannya ini adalah hasil dari intervensi pengendalian COVID-19 yang dilakukan secara berlapis baik kepatuan protokol kesehatan yang dapat menekan penambahan kasus dan perluasan penularan upaya 3T sehingga kasus dapat ditangani secara dini dan vaksinasi untuk menurunkan peluang kasus baru dan keparahan gejala terkait hasil pembentukan kekebalan antibody akibat vaksinasi maupun infeksi alamiah akan segera diumumkan antara minggu ketiga atau keempat di bulan Desember hasil ini juga yang akan menjadi salah satu penentu urgensi perluasan sasaran target vaksin booster terima kasih terima kasih prof pertanyaan terakhir dari fitri liputan 6.com apakah penambahan aturan karantina menjadi 7 hari terbilang cukup mengingat penularan varian omikron diklaim lebih cepat ketimbang varian delta apakah ke depannya nanti masa lama karantina dievaluasi seiring perkembangan varian omikron yang mungkin mulai banyak dilaporkan negara-negara di dunia terima kasih baik terima kasih liputan 6.com penetapan 7 hari karantina telah ditetapkan berdasarkan segi efektivitas dan efisiensi di tengah upaya antisipasi ekstra terhadap varian baru sama seperti kebijakan pengendalian covid-19 yang dinamis durasi karantina pun akan menyesuaikan kondisi kasus terkini dengan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terima kasih dengan demikian siaran pers berakhir terima kasih atas perhatiannya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian Oh vaksin, kau duat sejati Ayo masker, ayo vaksin Tiada yang dapat merengkut sehatmu Oh vaksin, kau duat sejati Ayo masker, ayo vaksin Tiada yang dapat merengkut sehatmu